Intro Terima kasih mas Riza Oke selamat malam semuanya Perkenalkan nama saya Odi Actually this is my first talk And be advised this will not be too technical Jadi ini kita bakal santai aja disini Kita cuma bakal bahas-bahas sedikit Ada yang pernah dengar React VR sebelum ya? Yang udah pernah dengar? Belum ada yang pernah? Oke satu Udah pernah pake? Udah pernah pake? Oke So Buat sisanya This will be an exciting experience Hopefully So ya Perkenalkan nama saya Odi Handle saya di GitHub sama Twitter Metroid Saya Kerja sebagai frontend engineer Sekarang masih looking for work But ya Oke First of all Kita tau sekarang JavaScript ada dimana-mana Right? We have Node.js di backend Node.js terus bisa ngerun Kayak tadi IOT Ngerun di hardware Bisa Pake Johnny Vive mungkin Atau Apapun itu Terus ada Baru-baru 2014 React di open source Dan Apa namanya Membuka paradigma Baru lah Dalam dunia frontend Setelah React Kemudian ada React native Membuat React bisa dijalankan di platform native Apapun Basically Awalnya di Android Lalu di iOS Terus Sekarang Tanggal 17 April kemarin React VR di open source So First thing VR is fun Kita bisa lihat Apa namanya Ada yang udah pernah main VR sebelumnya Ada yang punya Oculus mungkin? No? Oke We'll see later VR VR membuat kita bisa Membuat berada di dalam sebuah tempat Tempat lain Dan imersif gitu loh Jadi Oke Intinya adalah Sorry Intinya adalah React VR Base-nya adalah Menggunakan Tree.js Dia adalah Library buat Library buat Membuat Aplikasi tiga dimensi Dalam Browser Dia menggunakan API-APL dari WebGL Dan WebVR React VR Is my best experience To create VR applications For the browser From me Setelah Oke Ya udah balik aja Langsung ke overview kita Overview kita cuma bakal bahas sedikit Bahas sedikit aja Kita bahas React Terus bahas 3.js React VR Terus komponen beberapa So ya React Jadi React VR ini Adalah Satu-satu Tempat ngeran React Yang kita udah kenal Dengan banyak fiturnya Components Kita bisa bikin komponen-komponen VR Secara modular Dan composable Jadi kita bisa Bikin satu barang Objek Misalnya pohon Dan menggunakan beberapa Props Ataupun state Dan lain-lain Jadi kita Ini adalah beberapa Fitur yang Sama React Yang kita bakal pakai Di React VR Lalu 3.js 3.js adalah 3D library Dia bakal bisa ngerender ke Canvas SVG CSS 3D Atau WebGL Oke React VR Nah React VR ini Dia di open source baru Bulan lalu Dan dia Kerjanya tuh Nge-pair Antara Si WebVR 3.js Sama React Oke So Basically React VR adalah Easy way Buat front-end developer Untuk bikin VR experiences Jadi Tadinya sebelumnya Kita untuk bikin VR experiences Kita butuh ngerti Si misalnya Untuk pakai Unity Atau pakai Platform yang lain Kita sekarang bisa pakai JS Dan enaknya lagi adalah Kita bisa pakai React So Untuk ngerjalanin React VR Kita butuh Node.js versi 6 Ke atas NPM Sama Mungkin sama React VR CLI Sorry Ya sure Oke Sebenarnya kita mau live coding aja Sini Kita cobain Bikin project baru Ta-da-da Da-da-da-da-da-da Da-da-da-da ada yang pakai mobile phone dan konek ke WiFi sini enggak enggak ada Oke sambil nunggu jadi dalam reaksi ada beberapa komponen komponen utamanya ada tiga sama persis kayak di react native Jadi kalau misalnya kita lihat ya react VR itu lebih dekat ke arah react native dibanding lebih dekat ke react yang di web reakt VR adalah apa namanya pertama adalah view itu komponen sama ekivalen sama divnya di react terus kalau yang biasa main react native mungkin ya tahu lah ini adalah unit komponennya buat react VR terus komponen selanjutnya image image di sini bakal ngeliatin dan images standar but the difference in react VR sama di react native atau react adalah dia kita di specify dimensionnya pakai meter karena kita bakal apa merendernya dalam bentuk kayak dunia nyata gitu loh kita bakal specify misalnya image nya tiga kali tiga meter ditaruh di sebelah mana gitu nanti kita bakal tunjukin sama teks tiga itu view image sama teks nah dalam react VR by default komponen-komponen bakal muncul dari point of origin yaitu tempat kita sendiri jadi kalau misalnya kita mau apa namanya tunjukin komponennya kita actually mesti dorong atau misalnya rotate atau gimana pun itu supaya ada di tempat yang bukan tempat yang bukan tempat kita let's see let's see oh ya this is the Oke this is the ini basicnya nih basic appnya mungkin kalau yang bisa connect ke Wi-Fi di sini Oh ya oke next dulu selain tiga komponen utama tadi kita juga punya beberapa building blocks buat bikin komponen 3D misalnya kayak box silinder atau sphere mungkin cukup jelas dari penjelasannya cuman yang perlu kita lihat adalah mereka semua cuman sekedar react komponen dan karena mereka adalah react komponen mereka bisa kita replicate tadi bisa kita kompos sehingga bisa membuat apa namanya kita bisa kompos kayak jadi komponen pohon gitu misalnya kita bisa actually kalau misalnya misalnya pengen di export ke npm misalkan npm install 3 gitu kita bisa bikin apa namanya kita bisa publish ke npm komponen 3D kita lalu kita bisa juga pakai dan semudah itu selain selain tiga building blocks tadi ada juga model kita bisa bikin apa namanya kita bisa bikin model 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 benda 3D dalam blender blender itu free open source buat bikin apa ya free open source software buat bikin 3D buat 3D modeling kalau misalnya udah pada biasa tinggal kita masukin aja sourcenya apa asetnya yang mana materialnya dan itu bisa di main mainin actually oke oke ambience jadi dalam react sendiri kan bakal ada dunia tuh bakal ada kita berada di dalam satu dunia sesuatu tuh kita bisa set kalau di dalam game mungkin istilahnya skybox ya skybox nya tuh apa jadi dia bisa nerima gambar yang kayak gini gambar yang 360 kayak gini atau ngerima gambar yang bentuknya di dalam cube map kalau misalnya kalian pada ada yang tahu tapi selain gambar kita juga bisa video oke mungkin kita cobain dulu deh live coding dulu sedikit ya so untuk di aplikasi yang ini kita cuman punya index VRGIS nya ini nih sesimpel ini panel source oke for example misalnya kita mau bikin teks baru misalnya terus misalnya kita mau ganti asetnya hai 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 oke oke kita refresh dia bakal banding lagi kita bakal ada di dunia yang lain kita pake gambar yang tadi dijelasin sekali lagi mau nanya dong ada yang udah nyambung ke wifi disini gak? ada mungkin di mobilenya bisa buka ada yang bisa bawah sih gak? 192.168.0.213 kalau misalnya mau cobain sorry ada yang bisa gak? bisa oke so ya back to the slide again kita oke nbn sudah kompan juga udah misalnya tch 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 t Oke, jadi tadi udah ngebahas hampir semua komponennya actually but itu baru komponen. Sekarang gimana caranya kita mau interaksi sama dunia VR tersebut. Jadi untuk interaksi sama VR tersebut ada beberapa metode. Kita pertama pakai VR Button. VR Button ini dapat dari native-nya React VR. Yang berbeda dari VR Button dari button-nya lain kayak React Native atau React, dia ada fokusnya. Jadi kayak kalau ada kursor kita ada fokus dulu, baru klik, baru apa namanya, baru ke-release lagi kayaknya. Mungkin similar sama on hover sama on click. Cuman yang pasti VR Button ini dia bakal adapt sama tempat dia di runnya. Karena sejujurnya dalam VR sendiri ada banyak sekali peripheral yang bisa dipakai. Misalnya kayak Oculus mungkin, terus ada Xbox Gamepad, atau misalnya pakai mouse. Bahkan kalau misalnya tadi dalam mobile, touch dalam screen-nya. Dan yang kita mau pakai sekarang, mungkin yang paling gampang diimplement adalah Raycaster. Raycaster ini semacam kursor, kayak laser gitu. Kayak laser pointer yang kita pakai, yang kita tembakin ke React VR-nya. Jadi sebelum ini gue bikin simple Raycaster nama modulnya. Buat bikin Raycaster yang paling simple. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. kita set cursor visibility-nya supaya kelihatan oh ini box kita yang barusan ya ini box yang tadi kita bikin sama ini si text-nya tapi recaster-nya belum kelihatan entah kenapa moving on jadi recaster itu mestinya adalah kursor lagi cuma kita belum punya apa-apa buat interaksi sama kursornya jadi oke jadi yang pertama salah satu yang bisa kita buat apa sih selain untuk interaksi adalah yang paling simple mungkin benda yang tahu apabila dia sedang dilihat atau enggak jadi kayak awareness mungkin simple awareness kemarin gue juga bikin modul lagi simple awareness jadi with awareness ini adalah higher order component di react mungkin kalau udah pada ini saya pernah pakai higher order component ini dia nerima sebuah komponen sebuah functional component dia bakal nerima sebuah props yaitu sedang dilihat atau enggak mungkin kita bisa bikin gini ya impo terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dia sebuah functional component kita tinggal masukin propsnya di sini we can look at ya jadi nanti yang kita mestinya lihat adalah kayak komponen yang bisa kita apa namanya komponen yang ketika kita nggak lihat misalnya kalau pakai lagi pakai keyboard sama mouse dia bakal apa ya kursornya kalau nggak dilihat kalau nggak kesel lagi sama dia dia bakal dari map being looked atnya itu adalah false ntar ketika dia masuk ke dalam komponennya dia bakal dari matruh ya simple tinggi gitu sama mungkin untuk interaction lagi kita bisa bikin namanya kayak gase button mungkin ada yang pernah main apa namanya Hai gamenya Hideo Kojima sama si Giller model Toro yang dulu lupa namanya apa dia bikin aplikasi VR dan untuk mengaktifkan suatu button gitu dia harus kita harus melihat kebuttonnya selama berapa detik kita bisa bikin itu juga di react-VR pakai namanya gasebutton sekali 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 Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.